selesai tugasku hari ini eksekusi kue lapis yang sangat kenyal teksturnya coba lihat nih dan lembut rasanya oke sekarang kita mark kicip mari kita cicipin kue lapis yang sangat lembut dan kenyal ini setiap lapisannya coba lihat nih enak banget coba lembutnya kita buka lapis demi lapis seperti ini kita coba lembut kenyal enak banget kenyal recommended oke buat teman-teman semuanya selamat mencoba kue lapis yang sangat enak ini susunya berasa gurih andal aja ya habis deh oke ingin tahu bagaimana cara membuat kue lapis yang sangat lembut kenyal manis dan kurih ini ikuti saja step by stepnya di videoku berikut ini stay tune oke sebelumnya kita akan mengoles loyangnya terlebih dahulu dengan minyak sayur seperti ini biar tidak lengket itu saja sudah merata dan kemudian kita akan sisihkan loyangnya dan kita akan menuju ke adonan lapis pelanginya oke ini dia bahan untuk kue lapisnya dan disini sudah aku siapkan semua bahan-bahannya disini ada susu full cream kemudian ada tepung beras tepung tapioca gula pasir daun pandan garam vanila dan pewarna makanan oke kita langsung aja eksekusi untuk membuat kue lapis susunya sekarang kita akan memasak susu full creamnya terlebih dahulu dan kemudian kita tambahkan daun pandannya kita masukkan gula pasirnya dan kemudian kita masak sampai mendidih dan susunya harum oleh daun pandan kita masak sambil diaduk biar teksturnya lembut dan tidak pecah nah ini susunya sudah mendidih dan kemudian kita matikan apinya dan kita akan dinginkan terlebih dahulu susunya oke sekarang kita akan memasukkan bahannya disini ada tepung beras kemudian tepung tapioca garam dan vanila dan kemudian kita masukkan susunya dan kemudian kita aduk agar tidak bergerindil dan tekstur adonannya menjadi lembut nah ini sudah tercampur rata dan kemudian kita akan menyaringnya kembali agar teksturnya lebih lembut dan disini sudah aku siapkan mangkuk dan juga saringan kemudian kita akan tuangkan kembali adonan lapisnya biar terbebas dari kotoran tentu saja nah seperti ini dan sekarang kita akan membagi adonannya menjadi beberapa bagian dan diberi warna yang cantik-cantik nah adonannya sudah aku bagi menjadi tujuh bagian dan masing-masing aku beri warna kita beri warna kuning kemudian orange merah hijau biru dan pink kemudian kita aduk sampai merata selamat menikmati nah dan yang terakhir kita akan menggunakan pewarna putih makanan seperti ini biar warnanya lebih cerah dan putihnya lebih nyata oke kita akan masukkan sebagian adonan ke dalam pemutihnya seperti ini kita aduk sampai merata dan lembut dan kemudian kita masukkan ke dalam adonannya kita aduk sampai merata nah sudah selesai dan kemudian kita akan mencetak adonan lapisnya oke disini sudah aku siapkan kelakat yang sudah aku panaskan dan kita akan menyimpan cetakan lapisnya di atas kelakat seperti ini kemudian untuk lapisan pertama kita tuangkan adonan warna putih seperti ini untuk masing-masing adonan sebanyak 120 milimeter dan kemudian dan kemudian kita tutup kita kukus selama 5 menit kurang lebih 5 menit kemudian kita akan buka pelakatnya dan untuk lapisan pertama sudah matang kemudian kita akan tuangkan kembali untuk lapisan kedua sebanyak 120 mili kita tuangkan di atas adonan warna putihnya maksudnya oke kemudian kita akan tutup kembali dan kita akan kukus selama kurang lebih 5 menit ini sudah kurang lebih 5 menit kemudian kita tutup kembali dan kita akan tuangkan adonan warna putihnya di atas adonan warna orangnya seperti ini kemudian kita tutup dan kita kukus kembali selama 5 menit oke setelah kurang lebih 5 menit kemudian kita buka kembali tutup pelakatnya dan kita tuangkan untuk warna birunya kemudian kita tutup kembali dan kukus selama kurang lebih 5 menit ini sudah matang untuk lapisan warna birunya kemudian kita tuangkan kembali warna putihnya dan kita tutup kembali ini sudah 5 menit dan kita buka tutup pelakatnya kemudian kita akan tuangkan kembali untuk adonan warna pink dan kita tutup kembali kita masak selama kurang lebih 5 menit oke kita buka tutup pelakatnya kembali dan kita tuangkan adonan warna putihnya kemudian kita tutup dan kita kukus kembali selama kurang lebih 5 menit kemudian kita buka tutup pelakatnya dan kita akan tuangkan kembali untuk warna hijaunya kita rapihkan oke kita tutup kembali dan sudah 5 menit kemudian kita buka kembali tutup pelakatnya dan kita akan tuangkan adonan warna putihnya kembali dan kita tutup oke ini sudah 5 menit dan sudah matang kemudian kita akan tuangkan kembali adonan warna kuningnya dan kita tutup kembali oke ini sudah 5 menit dan ini adalah adonan putih yang terakhir kita tuangkan di atas adonan warna kuningnya kemudian kita tutup kembali dan tunggu sampai 5 menit dan kita akan buka tutup pelakatnya kemudian kita akan tuangkan kembali ini adonan yang terakhir adonan warna merah kita tuangkan seperti ini dan kita tutup kembali kita masak selama 15 menit agar tidak cepat basi oke kita tunggu kue lapisnya sampai matang akhirnya kue lapisnya matang dan kita matikan apinya kemudian kita biarkan dingin dan set nah setelah kue lapisnya dingin dan set kemudian kita akan balikan di atas baki seperti ini atau loyang kita lepaskan dari loyangnya nah hasilnya jadinya seperti ini lapis demi lapisnya cantik dan kemudian kita akan memotong kue lapisnya dengan menggunakan penggaris jika tidak ada penggaris boleh di skip yang penting pisaunya harus memakai plastik agar lebih gampang untuk mengiris kue lapisnya biar tidak lengket selamat menikmati tadaa sudah selesai kue lapisnya jadinya seperti ini cantik rasanya tentu saja manis kurih dan kenyal oke thank you buat teman-teman semuanya yang sudah ikuti videoku dan jangan lupa di subscribe like dan komennya jangan lupa juga nyalakan tanda loncengnya oke thank you see you di next video